Pemirsa, ada yang menarik pada pelantikan anggota DPRD Kabupaten Banyuwangi, Jawa Timur pada Rabu Siang. Dari 50 anggota DPRD terpilih, ternyata ada 2 pasangan suami-istri yang lolos menjadi wakil rakyat pada periode tahun 2024-2029. Selain 2 pasangan suami-istri, ada juga 2 anggota DPRD terpilih yang merupakan saudara kembar. 1, 2, 3. 1, 2, 3. Terakhir, semangat. Pemirsa, pelantikan anggota DPRD Kabupaten Banyuwangi, Jawa Timur digelar di kantor DPRD Banyuwangi pada Rabu Siang. Ada yang menarik pada pelantikan anggota DPRD pada periode tahun 2024-2029 ini. Dari 50 anggota DPRD terpilih, 4 anggota DPRD yang dilantik ternyata merupakan 2 pasangan suami-istri. Layaknya pasangan pengantin baru. Sambil membawa buket bunga, Pak Sutri bernama Rulyono dan Sri Yuliani tampak sumringah keluar dari gedung DPRD Banyuwangi setelah secara sah dilantik menjadi wakil rakyat. Rulyono terpilih setelah mendapatkan 13.500 suara di DAPIL 6. Ia merupakan incumbent yang sudah 5 kali terpilih menjadi anggota DPRD. Sementara istrinya Sri Yuliani terpilih menjadi anggota DPRD untuk pertama kalinya dengan memperoleh suara 6.042 di DAPIL 7. Alhamdulillah yang terpenting ini, saya sebagai orang muslim, saya juga, apa istri saya ini sudah tak soktrin. Yang terpenting kita ini bermanfaat buat orang lain ini juga ada. Dan bermanfaat buat orang lain, yang jenengkan kan tahu sendirilah apa yang saya lakukan. Kalau saya nggak baik, kalau saya nggak bermanfaat buat orang lain, nggak mungkin 5 kali terpilih secara berjurut-jurut dan 2 kali suara terbanyak. Kita ini kan ngikuti pemilu ini tidak hanya mau pemilu 1 bulan bersama diri. Kalau kita kan nggak, selama 5 tahun ini kita kerja dan dekat dengan masyarakat. Kan gitu kan, itu akhirnya yang masyarakat ini yang apa ya, tidak kalau kita buka butuh tahun-tahun datang ke masyarakat. Kegiatan saya kan rutin. Artinya tidak kerja instan gitu Pak ya? Kita ini kerja 5 tahun, bukan 5 tahunan. Ya itu yang berbicara. Kita ini kerja 5 tahun, bukan 5 tahunan. Alhamdulillah kalau di dapil saya boleh dicek Pak Runi. Nah Pak Runi bagaimana merawat konsituan, merawat masyarakat. Nah itulah mudah-mudahan bermanfaatlah untuk masyarakat. Tidak hanya Ruliono dan Sri Yuliani, ada juga Pak Sutri dari Partai Nasdem yang dilantik menjadi anggota DPRD Banyuwangi. Pak Sutri ini bernama Zamroni dan Lia Alistia. Pak Sutri yang baru pertama kali dipercaya menjadi wakil rakyat ini tidak kalah sumringahnya setelah proses pelantikan dilakukan. Bahkan sebelum proses pelantikan, dua anggota DPRD terpilih menggelar tasyakuran di rumahnya yang ada di Kelurahan Bakungan, Banyuwangi. Agar dalam mengembang tugas mewakili rakyat berjalan dengan baik dan penuh amanah, Pak Sutri ini juga melakukan sungkeman kepada kedua orang tuanya. Mereka pun berjanji akan sepenuhnya mengabdi untuk kepentingan masyarakat, khususnya masyarakat Banyuwangi. Ya, kami ini, saya bersama istri ini hanya berikhtiar saja, berdoa, berterus terang apa peringinan kami diutarakan kepada semasyarakat di dabil-dabil kami. Apa yang perlu kami, PR-PR kami yang ditetikkan oleh masyarakat kepada kami, suami istri ini, insya Allah akan kita bawa nanti pada ruka-ruka pemerintah ke depan. Nah, selain dua pasangan suami istri pada pelantikan anggota DPRD Banyuwangi kali ini, ternyata ada juga dua anggota DPRD dari Partai Demokrat yang dilantik dan ternyata merupakan saudara kembar. Mereka adalah Riko Antarbudaya dan Riki Antarbudaya. Dua saudara kembar ini merupakan incumbent yang memperoleh suara di atas angka 4.000 suara pada masing-masing dabilnya. Dari Banyuwangi Jawa Timur, Tim Liputan Banyuwangi 1 TV melaporkan.